Kita mulai pengaplikasian untuk cair Jadi satu tangki itu Isinya 150 Jadi saya ambil ukuran dot ini Supaya ukurannya lebih jelas Untuk satu tangki Dia gunakan 150 Tiga kali Tiga kali Tiga kali Tiga kali atau 150 mili Baunya menyengat kawan Saya dibantu sama teman-teman Pengusahaan ilam juga Yang sama-sama datang belajar Menyaksikan pengaplikasian pupuk cair ini Jadi ini pemakaiannya Setelah cabut sungkup atau cabut gelas Kita langsung gunakan ini Amino Plus Kemudian setelah 10 hari Baru kita gunakan lagi Untuk Amino Plus nya Setelah itu 2 minggu Kita gunakan ini SPT Plus Mudah-mudahan berhasil kawan Sesuai dengan rencana Ini hari kita melakukan penyemprotan ilam Alhamdulillah selama 2 minggu Sungkupnya Sudah berakar dan tumbuh pucuk Nah ini dia kawan-kawan Kita coba melakukan penyemprotan awal Setelah kurang lebih 12 14 hari ya 14 hari Setelah penanaman bibit Hasilnya seperti ini kawan Ya Hasilnya Ini Nah ini kurang lebih Setengah hektare Oke kawan Alhamdulillah saya dibantu semua ini Sama teman-teman Penanaman nilam Pak Tani Membantu saya Untuk Jadi selama setelah 2 minggu itu Ya seperti ini Langsung kita berikan Pupuk Cair Amino Plus Ini dia kawan Mudah-mudahan tumbuh lebat ons Jadi З Y Ku X Y 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